Oke, kali ini kita bakal membahas tentang bronchiolitis. Nah, untuk bronchiolitis itu, suatu penyakit IRA bawah yang ditandai dengan adanya inflamasi pada bronchiolus. Jadi, bronchiolitis adalah peradangan pada bronchiolus. Umumnya, infeksi tersebut sebabkan oleh virus. Secara klinis ditandai dengan episode pertama wheezing pada bayi yang diketahui dengan gejala IRA. Bronchiolitis adalah penyakit virus pada saluran penapasan bawah yang ditandai dengan peradangan bronchioli yang lebih kecil yang ditandai edema membran mukosa yang melapisi dinding bronchioli yang ditambah infiltrasi sel dan produksi mukus meningkat yang menimbulkan obstruksi jalan nafas. Nah, untuk bronchiolitis ini itu yang khasnya pada bayi ya teman-teman. Pada bayi usia kurang dari 2 tahun. Nah, dasar diagnosanya adalah sini usianya tadi bayi kurang dari 2 tahun, sak nafas serta wheezing, febris, gangguan nafas serta tanda-tanda envisema, pemeriksaan lab, ada lymphocytosis, reaktif. Juga ditemukan adanya ispa atas beberapa hari sebelumnya. Hubungan diagnosi sekarang dengan 1 minggu yang lalu adalah sesak nafas positif mengi merupakan lanjutan dari infeksi RSV yang pada awalnya disertai batuk demam dan pilk. Secara etiologi, di sini etiologinya adalah tadi virus kurang lebih 95% sebabkan oleh invasi RSV atau respiratory syncytial virus. Ini familinya pandemisoviridae, SSRNA, genusnya ortopneumovirus, virion, spheris, pleomorphic, diameter 150-300 nm, RNA tunggal, linear, tak bersegmen, selubung mengandung neuraminidase untuk keluar dari sel dan infeksi sel lain. Protein G untuk attachment, glikoprotein fusi menghubungkan partikel virus dengan sel target dan tetangganya. Transmisinya kontak langsung, droplet atau inhalasi bertahan di udara bebas selama 6 jam. Masa inkubasinya RSV adalah 3-5 hari. Kita lanjut ke patogenesis dan patofisiologinya. Di sini dari virus RSV tadi masuk melalui inhalasi atau secara droplet. Dan dia bereplikasi di nasofaring. Terutama di nasofaring, karena reseptornya disana banyak disitu, sehingga terjadi ispa. Dari ispa itu timbul reaksi inflamasi dan juga apabila tidak ditangani, itu infeksinya dapat terus berlanjut. Dari inflamasi tadi, dapat timbul di antaranya adalah karena aktifasi dari L1, 6, dan prostaglandin bisa timbul demam. Juga dapat berefek pada hiposekresi mukus sehingga terjadi rinore. Dan juga dapat merangsang ujung saraf sensoris di faring sehingga mengakibatkan batuk. Dan juga dari infeksi yang terus berlanjut tadi, akan timbul aktifasi dari neurominidasi, kemudian virus keluar sel, dan menginfeksi sel lain hingga ke sel nafas bawah. Kemudian jadi kolonisasi dan replikasi virus pada mukosa bronchiolus, sehingga terjadi inflamasi bronchiolus terminalis di bronchiolusnya. Nah, dari inflamasi di bronchiolus terminalis ini dapat merusak epitelsilia yang dapat terjadi nekrosis jaringan dan penumpukan debris seluler. Juga dapat terjadi gangguan dari mukosiliarnya dan terjadi akumulasi dari mukus. Juga berefek pada pengeluaran mediator dari keluarnya interleukin 1, 6, dan juga prostaglandin yang dapat menimbulkan respon demam dan juga dapat terjadi pengeluaran histamin di sini yang mengakibatkan hipersekresi dari sel gobletnya dan sehingga terjadi akumulasi mukus. Dan juga dapat berefek pada peningkatan permeabilitas vaskuler, sehingga terjadi transudasi cairan dari intrasel ke ekstrasel, dan terjadi edema jaringan pada submukosa. Kemudian juga dapat berefek pada migrasi sel limfosit dan mengakibatkan infiltrasi limfosit dari perbronchial. Nah, dari efek-efek tadi menimbulkan efek akhirnya adalah terjadi obstruksi pada lumen dari bronchiolus itu. Dari obstruksi dari lumen bronchiolus tadi itu obstruksinya dapat total dan juga dapat parsial. Nah, apabila total itu sudah pasti efeknya sangat negatif sekali dan apabila parsial di sini dapat kita bagi-bagi lagi yang pertama itu penurunan dari saturasi oksigennya dapat terjadi hipoksemi dan juga takibne. Dan juga mekanisme kompensasinya di sini adalah penafsan cuping hidungnya positif dan relaksasinya itu relaksasi dari otot interkosta dan otot suprasternal. Juga dapat terjadi wheezing atau mengi, suara mengi. Dan udara bisa masuk namun sulit keluar. Ini ekspirasinya menjadi memanjang dan terjadi air tapping, hiperinflasi itu menimbulkan perkusi personor, vokal fremitus melemah, interkosta melebar dan pada tampak paru, pada dada tampak mengembang atau emphysematus. Oke, dari ilmu kedokteran dasarnya di sini mungkin bisa teman-teman pelajari sendiri lagi. Di sini ada anatomi dari bronchiolusnya. Itu dari fisiologinya, fisiologi dari bronchiolus. dan retensi, resistensi aliran udara di sini secara fisiologinya. Nah, mungkin di sini ada table bronchiolitis, pembagian bronchiolitis, klasifikasi pembagian bronchiolitis. Di sini ada yang bersifat mild, ada yang moderat, dan juga safer. Di sini ada keterangannya, teman-teman bisa diperhatikan di layar. Nah, untuk penata laksananya di sini, pada bronchiolitis ringan, itu dapat dilakukan tata laksana berubat jalan, diberi makan dan minum yang memadai. Nah, pada bronchiolitis sedang dan berat, itu dirawat di rumah sakit, dengan tujuan yang pertama, pemberian terapi suportif, seperti pemberian oksigen, pemberian cairan, berongkondilator, kontikosteroid, antiviral, dan antibiotik. Kemudian deteksi komplikasi ini, contohnya pada hiposemi, apne, dan gagal nafas. Mencegah penularan, mencegah penularan dengan membatasi kontak bayi ke bayi, pengobatan dengan antibiotik dirujuk, untuk dilakukan perawatan, jika pada tempat praktik atau muskesmas, tidak terdapat tempat perawatan. Non-formal kuinnya, ini diberikan dari pembelian oksigen, dan diberhentikan bila saturasi, sudah lebih di atas 94%, dan seluruh ruangan stabil. Pemberian oksigen dilakukan pada semua anak, dengan mengi, dan di stres pernafasan berat, metode yang direkomendasikan adalah, dengan nasal prongs, kaleternasal, atau kaleternasal varinal, dengan kadar oksigen 30-40%. Pemberian oksigen suplemental pada anak, dengan bronquilitis, perlu memperhatikan gejala klinis, setelah saturasi oksigen anak, karena tujuannya adalah, untuk pemenuhan kebutuhan oksigen anak, yang terganggu akibat obsursi, yang mengganggu profusi ventilasi paru. Ada istirahat, notis yang ada yang kuat, hidrasi yang baik, dan rawat inap jika perlu. Untuk farmakologinya, kita berikan antiperiotik, untuk demamnya, seperti pembelian paracetamol, yang mekanisme kerjanya, langsung bukan jadi pusat saraf, dengan menghormat enzim, yang terlibat dalam pembentukan prostaglandin. Dosisnya, 120 mg, atau 5 ml, sirup, 3-4 kali per hari, 10-15 mg, per kilogram berat badan, per kali. Antibiotiknya itu, jika ada infeksi sekunder, dan pemberian epinephrine, atau selbortamol, afa-adrenagic, sebagai bronchodilator. Nah, ini contoh resepnya. Dan untuk pencegahannya, disini, dilakukan imunisasi pasif. RSV, virus tadi, hiperimun globulin, 750 mg, IV, 1 bulan sekali, palivizumab, humanized respiratory monoclonal antibody, 15 mg per kilogram berat badan IM. Asi, dianjurkan pemberian asi, pada bayi untuk mengurangi risiko, jadi infeksi, seluruh nafas bawah. Dari kebersihan, perlu dilakukan edukasi, tentang kebersihan tangan, dan cara desinfeksinya, pada petugas kesehatan, dan keluarga pasien, dengan alkohol, ataupun sabun antiseptik. Edukasi juga perlu dilakukan. Edukasi anggota keluarga, mengenai diagnosis, lata laksana, dan pencegahan broncholitis, sesuai evident base. Nah, untuk komplikasi, apa saja yang mungkin terjadi? Yang pertama, ada infeksi sekunder, seperti, pneumonia, encefalitis, dan juga, pneumotorak, yaitu penimudan udara, pada rongga pelura, telektasis, alfasalus tidak dapat mengembang, untuk menapong sigen, cyanosis, kondisi kebiru-biruan, pada kulit, karena kekurangan oksigen, dalam darah, kegagal nafas, asidosis respiratorik, meningkatnya, kadar asam, akibat, paru-paru, tidak dapat mengeluarkan, banyak CO2, dari tubuh. Nah, secara, intrapulmonal, komplikasinya adalah, infeksi sekunder, dengan bakteri infeksi, bakteri paru, biasanya dimulai, dengan masuknya, organisme, ke dalam saluran udara, rute, di mana bakteri dapat mencapai ruang udara, menghirup aerosol, aspirasi, sekresi penapasan, atau gastrointestinal, atau penyebaran bakteri, mia, basil umum, termasuk streptococcus, pneumonia, hemophilus influenza, bakteri anaerob, staphylococcus aureus, basil gram negatif enteric, pseudomonas, anacinitobacter, mycobacterium tibi, dan legionilia. Ekstra pulmonalnya, ada encephalitis, encephalitis tandai, oleh demam, defisit neurologis, kejang, pleocytosis, kelewinaan neuroimaging, dan EEG. Oke, ini untuk epidemiologinya, mungkin teman-teman bisa dilihat sendiri, 90%nya itu disebabkan oleh RSV. Oke, mungkin itu aja teman-teman, terima kasih, dan apabila masih ada yang mau ditanyakan, boleh teman-teman isi kolom komentar, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, agar lebih semangat lagi update video-videonya. Terima kasih. Terima kasih.